Sebanyak 40 teknisi AC di wilayah Jawa Tengah mengikuti uji kompetensi teknisi AC residential yang berlangsung di Balai Latihan Kerja atau BLTK Bupaten Purwalinga. Uji kompetensi ini agar mereka bisa mendapatkan sertifikasi uji kompetensi sebagai pengakuan bahwa mereka memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan sesuai standar nasional. Uji kompetensi teknisi AC yang berlangsung di Aula BLTK Bupaten Purwalinga diikuti 40 peserta teknisi AC dari wilayah Jawa Tengah yang terbagi dalam 2 hari yakni di hari Sabtu dan Minggu. Uji kompetensi yang diselenggarakan Asosiasi Teknisi Refrigerasi dan Tata Udara Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah meliputi teori dasar refrigasi, tata udara, praktek pemasangan AC sesuai standar dan sesuai aturan yang berlaku, pengelasan dan mewawancara. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Elektroteknik Yusuf Bintoro mengatakan uji kompetensi teknisi AC sesuai peraturan pemerintah oleh Kementerian Lingkungan Hidup bahwa seluruh teknisi AC di Indonesia wajib memiliki sertifikasi kompetensi sebagai tanggung jawabnya ketika melayani masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini, 2 hari ini ada 40 teknisi akan diuji kompetensi di Purbalingga dan ini adalah pertama kali di Purbalingga. Ini atas dukungan Kementerian Lingkungan Hidup kami adalah sebagai pelaksana dari Lembaga Sertifikasi Profesi Elektroteknika yang berada di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang sudah dilesensi. Sementara itu, Ketua Panitia Imam Supriyadi berharap melalui uji kompetensi ini dapat meningkatkan kompetensi teknisi AC di Purbalingga sebagai teknisi AC yang handal dan tidak diragukan lagi kemampuannya oleh masyarakat bahkan internasional. Harapan saya di uji kompetensi ini untuk meningkatkan semua lapisan ataupun semua teknisi AC di Purbalingga ini yang berkompeten. Yang benar-benar berkompeten dan berlisensi BNSB itu. Mudah-mudahan harapan besar saya seperti itu untuk di Purbalingga mencetak teknisi-teknisi yang handal, yang tidak diragukan di Raguan lagi, diakui di masyarakat maupun di... Untuk internasional ya Pak, Asia ya. Harapan saya itu semua lulus Pak. Kami sebagai orang tua untuk mendukung generasi terus kita, anak-anak kita, agar harapan kami adalah ilmunya itu bermanfaat. Bukan hanya cuma dirinya, tapi bisa berbangga buat orang lain. Bagaimana caranya? Maka dengan uji kompetensi ini akan bisa meyakinkan dan bisa menentukan bahwasannya ini nanti akan mampu bisa mempunyai murid-murid ataupun mempunyai anak-anak yang bisa diberi generasi pengurus mereka. Melalui uji kompetensi ini diharapkan ke depan semakin banyak teknisi AC yang memiliki sertifikasi uji kompetensi, baik di Purbalingga dan Jawa Tengah, sebagai pengakuan mereka memiliki keterampilan kemampuan pengetahuan dan sikap yang baik sesuai standar nasional Indonesia.